teman-teman pernah nonton video Slater nah dia ini kan sering banget bikin konten nge-prank orang waktu open mic di game tapi pakai suara bocil nah kalau misalkan teman-teman penasaran gimana sih caranya untuk merubah suara kita jadi bocil kayak gini juga caranya itu gampang banget nah kalau misalkan kalian cari di google itu sebenarnya ada banyak banget software voice changer yang bisa kalian temukan tapi dari beberapa yang pernah saya coba kebanyakan sih hasil suaranya itu kurang bagus segitu ya untuk pilihan suara bocil tapi kemarin saya ketemu satu software namanya clipboard clipwise nah jadi disini untuk suara bocilnya dia lumayan bagus banget teman-teman nah kalau misalkan kalian pengen download nanti linknya akan saya tulisin di deskripsi video ini bulan ini kebetulan lagi ada event Christmas ini teman-teman jadi banyak banget software-software yang diskon jadi buat teman-teman yang tertarik buat dapetin software-software ini terus yang di bagian bawah disini kita pilih headset ataupun speaker yang bakal kita pakai nanti untuk dengarin preview hasil suaranya kalau misalkan sudah ini kalian bisa klik aja continue cek 1 nah disini kita bisa sambil dengarin dulu hasil previewnya apakah sudah berhasil berubah atau belum nah gitu ya kalau misalkan sudah berhasil berubah kita klik aja finish nah sekarang di bagian sini disini kita bisa pilih ada banyak banget preset suara yang bisa kita pakai nanti untuk merubah suara kita gitu ya nah kalau misalkan kita pengen ubah suara bocil disini ada dua gitu ya pertama ini ada suara bocil yang cewek nah jadi untuk suara bocil yang cewek dia suaranya seperti ini nah kalau yang cowok ini ada lagi di bagian bawah namanya little boy voice halo 1 2 oke tungguan nah jadi kalau misalkan kalian pengen ubah suara kalian jadi bocil bisa pakai yang ini juga gitu selain itu sebenarnya disini masih banyak lagi misalnya kita pengen ubah suara kita jadi cowok gitu ya yang agak berat nah jadi suaranya bakalan lebih lumayan berat seperti ini teman-teman atau misalkan kalian pengen ubah jadi suara cewek ini juga bisa banget oke nah jadi ini suaranya sudah berubah jadi suara cewek gitu ya masih banyak lagi sebenarnya disini preset- preset suara yang bisa kita pakai misalkan ubah jadi suara neon halo semuanya nah jadi suara neon seperti ini atau mungkin suara naruto misalkan nah suara naruto seperti ini dan ya masih banyak lagi teman-teman nanti bisa pilih aja di bagian bawah sini yang menarik disini kita juga bisa kasih shortcut teman-teman di tiap suaranya gitu ya contoh aja misalnya nih kita pengen ubah suara kita jadi bocil nah kita bisa kasih shortcut misalkan pakai ctrl A nih terus misalnya untuk suara cewek kita bisa pakai ctrl B misalnya nah jadi nanti cara pakai nya kalau misalkan kita pengen ubah suara kita jadi suara bocil cowok tadi tinggal tekan aja ctrl A nah sekarang suara saya sudah berubah jadi suara bocil atau kalau misalkan kita pengen ubah jadi suara cewek tinggal tekan ctrl B nah sekarang suara saya sudah berubah jadi suara cewek gitu selain post changer tadi jadi di software ini dia juga punya beberapa fitur tambahan lagi misalkan kayak soundboard kalau soundboard ini ini adalah kumpulan sound effect yang bisa kita petar nanti pada saat kita live streaming contohnya seperti kayak suara drum dan suara-suara yang lainnya nah ini bisa kita pilih aja di bagian sini pilihannya ada banyak banget selain ini tadi ada juga voice mem ini kurang lebih mirip seperti kayak soundboard tadi cuman disini kumpulan suara-suara orang kayak gitu contohnya kayak gini ya kurang lebih seperti itu terus ada voice simulator nah kalau ini fungsinya untuk merubah rekaman suara kita menjadi suara yang lain misalkan kita pilih Donald Trump misalkan kita klik use the voice dan tinggal kita rekam aja suaranya oke halo semuanya ini suara saya yang diubah menjadi suara Donald Trump oke halo semuanya ini suara saya yang diubah menjadi suara Donald Trump selain itu ada voice studio kalau ini sebenarnya untuk toning ya atau ngatur pengaturan mic kita misalkan kayak ngatur equalizer distorsi, delay, dan lain sebagainya gitu nanti kita bisa atur di voice studio so kurang lebih seperti itu untuk video-video yang ada di clipboard clip voice ini nah selanjutnya saya akan tunjukin gimana sih caranya supaya suara kita yang sudah kita ubah menggunakan clip voice ini bisa kita gunakan pada saat lip streaming misalkan atau mungkin pada saat kita rekaman game caranya nanti silahkan kalian buka aja software lip streaming ataupun screen recorder yang biasa kalian pakai misalkan OBS, personal lip studio, ataupun software yang lainnya contoh aja disini saya buka personal lip studio nah jadi caranya nanti di bagian source atau somber kita tinggal tambahkan aja penangkap input audio kita bisa kasih nama misalkan voice changer di bagian perangkat atau device disini kita pilih mikrofon voice changer virtual audio device kalau sudah kita klik OK nah kalau sudah maka sekarang disini suara yang kita ubah dari software clip voice ini sudah bisa kita gunakan pada saat kita lip streaming ataupun rekaman gap nah disini kita bisa lihat mikrofonnya atau suaranya sudah berhasil masuk ke present web studio nya kalau temen-temen pengen gunakan pada saat zoom meeting ini juga bisa banget ya jadi nanti kita bisa masuk aja ke menu setting di bagian audio terus kita pilih yang mikrofon nah jadi mikrofonnya kita ubah jadi voice changer virtual audio device juga nah kalau sudah maka nanti pada saat kita zoom meeting kita juga bisa ubah suara kita pakai suara yang ada di clip voice tadi so kurang lebih seperti itu ya gimana sih caranya untuk merubah suara kita menjadi suara bocil, suara cewek, dan suara lainnya pada saat lip streaming ataupun pada saat kita open mic di game nanti dan kalau misalkan temen-temen masih bingung atau mungkin kalian pengen request video seputar lainnya boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah so thank you banget buat temen-temen udah nonton kita bertemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax